Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Morowali Utara melantik 50 petugas panitia pemilihan kejamatan PPK terpilih yang ditandai dengan pengucapan sumpah dan janji yang dipandu oleh Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara Yusri Ibrahim dan diikuti oleh seluruh petugas PPK terpilih yang dilangsungkan di Aula Kantor KPU Morowali Utara pada Sabtu 29 Februari 2020 Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah petugas PPK itu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan doa bersama serta dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara Setelah pengucapan sumpah dan janji selanjutnya perwakilan anggota PPK membacakan fakta integritas yang selanjutnya ditanda tangani oleh seluruh anggota PPK sekabupaten Morowali Dalam sambutannya Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara Yusri Ibrahim menyebutkan bahwa proses pembentukan PPK itu dilaksanakan melalui seleksi terbuka artinya siapapun warga Morowali Utara yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan serta kemauan terbuka lebar untuk ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara ad hoc pada pemilihan secara serentak tahun 2020 ini Dijelaskan Yusril sebanyak 130 orang yang mendaftar 90 orang yang lolos seleksi administrasi seleksi tertulis dan terakhir seleksi wawancara dan terpilihlah sebanyak 50 orang yang lolos menjadi petugas PPK Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara Yusri Ibrahim meminta kepada para PPK yang baru saja dilantik agar menjadikan pekerjaan sebagai ibadah dan menjaga integritas menjaga kejujuran dan berbuat adil kepada sesama Tadi di sambutan saya, saya telah menyampaikan bahwa jadikan pekerjaan saudara-saudara ini sebagai ibadah karena tidak semua Tuhan memberikan kepercayaan kepada orang-orang untuk menerima amanah Sementara itu, salah seorang PPK terpilih, Ronald Parenta mengatakan tujuan dirinya untuk ikut menjadi PPK ini adalah untuk memperjuangkan hak-hak demokrasi agar nantinya Morowali Utara dapat memiliki pemimpin yang berintegritas Untuk memperjuangkan hak-hak demokrasi terkait dengan Pilkada Kita menginginkan, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua KPU tadi melahirkan pemimpin yang berintegritas Jadi itu tujuan saya salah satunya Dari Kabupaten Morowali Utara, Abdul Harid Saryanto Suat TV News mengaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.